Dan ini juga sebagai bukti kalau aparatur negara mendengarkan saran aku Biarkan dia tenggelam sendiri Jangan mau diajak-ajak tenggelam sama pedebah Maaf sayang, belajar lagi ya Belajar lagi jadi mafia maksudnya Masih dalam membela Nikita Mizani apalagi kini Fitri Saultero menjadi saksi Nikita Mizani diperlakukan hal tak menyenangkan oleh Dito Mahendra Nikita Mizani ditahanan 2 bulan karena Dito Mahendra melaporkannya Namun Dito Mahendra mempermainkan pengadilan Kini tak diam, Fitri Saultero membongkar siapa Dito Mahendra Bahkan membawa banyak korban yang mengaku tertipu oleh Dito Mahendra Sebelumnya Nikita Mizani mengungkapkan kalau Dito Mahendra sumber masalah Bahkan banyak masalah Kali ini Fitri Saultero yang membongkar Bahkan membawa korban-korban Dito Mahendra ke acara pengadilan Namun ternyata Dito Mahendra tak datang ke pengadilan Hari ini menjelang hari kami Aku penasaran banget besok ingin segera hadir ke PN Serang Menyaksikan jidang lanjut dari kasusnya di kita Konon kabarnya saudara DM akan hadir Aku ingin melihat sikap KPK Yang konon katanya sudah memanggil dua kali Sebagai saksi saudara DM sakit tidak hadir Tidak ada alasan Dipanggil secara patut Aku sebagai warga negara Indonesia ingin tahu Bagaimana nikap aparat negara yang sedang mencari saudara DM juga Kalian penasaran gak? Aku ingin negara ini bersikap adil Terhadap apapun Silahkan lihat adilnya bersikap KPK Tak hanya mangkir di persidangan Nikita Mizani Dito Mahendra pun bahkan tak hadir Saat dipanggil KPK Beberapa kali mangkir Fitri Saulteru pun memberikan pesan kepada Dito Mahendra Untuk menjadi orang yang lurus Orang yang taat hukum Tak seperti sekarang Beberapa kali Dito Mahendra mangkir Dari panggilan kepolisian Bahkan panggilan KPK Yang tengah menjerat dalam permasalahan Dito Mahendra Menurut Fitri Saulteru Jadi seperti aku bilang netizen Kebenaran itu tidak akan pernah terkalahkan Oleh taktik Oleh kejahatan Oleh kelicikan Selicik apapun Satu lagi Yang gak akan pernah terkalahkan itu Jika dia benar Nikita Mizani seorang Maaf Begitu sombongnya saya bilang Oke Orang baik dan tidak baik itu Ayah Allah yang ngerti Apa definisi baik dan tidak baik Dengar Dengar Definisi baik dan tidak baik itu Orang baik itu adalah Orang yang masih ditutupi Ayah Allah Orang yang tidak baik itu adalah Orang yang sudah dibuka Ayah Allah Subhanallah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tau siah Bahwa sesungguhnya orang yang dibuka Ayah itu itu yang koruptor Allah buka Makanya yang korupsi banyak Yang koruptor sedikit Kenapa? Karena Allah masih saya Anggota Dewan Anggota Dewan Maju Jadi lu Jadi lu bisa jadi Jadi ahli surga Kenapa? Karena rahmat Allah Amin Mungkin Terkesinglah loh Halo akhirnya kita bebas 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 Alhamdulillah Ya Sudah sia-sia kita Terima kasih telah menonton!